Bentrokan terjadi antara masa simpatisan Rizik Shihab dan aparat kepolisian di dekat flyover Pondok Kopi, Jakarta Timur. Pada Kamis 24 Juni 2021 pagi tadi, bentrokan pecah setelah sejumlah masa nekat memasukkan kendaraan anggota kepolisian ke dalam sungai. Dalam maksi unjuk rasa ini, pihak kepolisian juga mendapati seorang pria yang membawa senjata tajam. Kabel Resmeter Jakarta Timur, Kompes Serwin Kurniawan membenarkan bahwa bentrok mulai terjadi setelah pengunjuk rasa memasukkan kendaraan anggotanya. Namun Erwin mengaku anggotanya bisa menahan diri dan bernegosiasi dengan koordinator masa simpatisan Rizik. Erwin juga mengatakan ricuh mulai terjadi setelah masa menuntut mendekat ke arah lokasi sidang Rizik Shihab di pengadilan negeri atau PN Jakarta Timur. Buntu taksi masa ini, kepolisian lantas mengamankan sejumlah orang yang diduga bagian dari masa simpatisan Rizik Shihab. Terdapat lebih dari 20 simpatisan Rizik diamankan karena dikhawatirkan menimbulkan kerumunan dan memicu penyebaran COVID-19. Dari puluhan orang yang diamankan, satu diantaranya ketahuan membawa senjata tajam berupa sebilah pisau kecil, dua gagang ketapel, dan satu lempen besi dalam plastik yang disembunyikan di bagasi motor. Namun, saat ditanya, pria tersebut mengaku hendak ke kawasan Pulai Gebang. Untuk diketahui, hari ini fonis hukuman telah dijatuhkan pada Muhammad Rizik Shihab, mantan petinggi Front Pemila Islam atau FPI. Rizik Shihab diponis 4 tahun penjara dan dianggap bersalah atas kasus hasil swab tes rumah sakit Umi Bogor. Setelah dijatuhi fonis, Rizik juga langsung menyatakan banding atas fonis yang dijatuhkan Majelis Hakim. Rizik Shihab diponis 4 tahun penjara dan dianggap bersalah atas kasus hasil swab tes rumah sakit Umi Bogor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!